Assalamualaikum halo semuanya balik lagi nih di channel Adi Review kali ini aku mau review salah satu thermal printer bluetooth yang bermerek panda dengan model PRJ58D nah ini dia printer thermalnya sekarang kita cek ya fisiknya kira-kira apa saja nih fungsinya disini ada tombol yang berfungsi untuk on dan off disini pula ada tombol yang berfungsi untuk menaikkan kertas thermalnya dan ini adalah switch untuk membuka tempat kertas printnya terus di bagian bawahnya selain bisa interface via bluetooth printer ini juga ada port untuk interface via usb terus di sebelah sini ada port tipe RG11 port ini berfungsi untuk connect ke case drawer atau laci uang dan yang jelas printer ini gak pakai tinta refill karena kertas yang digunakan adalah kertas khusus jadi kita gak perlu lagi sibuk untuk mengurus tinta di printer thermal ini kan nah untuk pengoperasiannya kita akan coba gunakan aplikasi penjualan token PLN yang biasa saya gunakan untuk cetak print nomor token listriknya pertama-tama pasang kertas printer dengan benar pastikan posisi kertasnya terpasang seperti ini ya soft lalu colok kabelnya dan nyalakan printernya selanjutnya nyalakan bluetooth hp lalu cari nama bluetooth 58 printer dan klik masukkan angka 04 kali jika ia meminta pin nah setelah bluetooth berhasil disandingkan kita akan coba print nota pembelian token listrik di aplikasi Tepas dengan menggunakan thermal printer ini via bluetooth ya gimana soft bagus kan hasilnya menurut aku thermal printer panda ini recommended banget untuk cetak struk penjualan untuk di toko kelontong dan usaha retail lainnya ya karena penggunaannya yang simple dan sangat mudah nah itulah tadi review dan cara penggunaan thermal printer bluetooth panda di android jika info ini bermanfaat jangan lupa klik like dan subscribe ya soft oke soft thanks for watching see you the next episode assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bentuk hai 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 Terima kasih.